oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali dengan saya teman-teman dulur-dulur salam ternak, salam ngarit, salam pasat duluran untuk pagi ini teman-teman saya akan berbagi kembali sharing kembali tentang bimbing jantan yang ada di kandang saya ya teman-teman kemarin saya juga sudah membuat videonya tentang kambing jantan di kandang saya ini yang tanduknya itu patah teman-teman ya tanduknya patah untuk patahnya itu kenapa juga belum tahu juga ataukah serudukan ataukah kecepit atau bagaimana saya juga belum mengetahunya dan kemarin di video saya kemarin juga saya sudah mengobatinya jadi untuk mengobati tanduk yang patah ini kemarin saya sudah membuat videonya bagaimana cara mengobatinya akan tetapi untuk peternak yang lain atau teman-teman yang lain itu cara pengobatannya berbeda teman-teman ya tidak sama jadi untuk peternak satu peternak yang lain itu cara pengobatannya berbeda-beda ada yang menggunakan betadine ada yang menggunakan alkohol ada yang menggunakan minyak ada yang menggunakan bubuk obat atau pokoknya peternak satu dan peternak yang lain itu berbeda-beda ya teman-teman dan untuk saya kemarin saya memakai betadine ya kemarin yang intinya untuk pengobatan tanduk yang patah itu intinya itu agar lukanya di tanduknya yang dalam itu yang berdarah itu cepat kering jadi untuk pertolongan pertama secepat mungkin itu agar tanduknya itu cepat mengering karena kalau kering tanduknya tidak dirubung lalat atau tidak dihinggapi lalat karena berbahaya ya kalau luka itu selalu dihinggapi lalat kan bahaya ya yang membedakan cara pengobatannya berbeda-beda itu seperti itu ya yang membedakan itu hanya cara pengobatannya saja jadi untuk peternak itu apa yang ada di persediaan yang bisa secepat mungkin diberikan itu berbeda-beda ya tapi intinya ya agar luka itu cepat mengering soal apa itu yang dipakai itu tidak jadi masalah tapi intinya kalau teman-teman terjadi pada kambing teman-teman atau terjadi di kandang teman-teman kalau bisa secepatnya apa yang ada di persediaan itu dikasihkan atau diobatkan atau kambing yang terjadi seperti di kandang kaya ini segera ditangani agar tidak terjadi sesuatu begitu ya teman-teman untuk cara pengobatannya tidak terjadi masalah ya tidak jadi dipermasalahkan untuk saya kemarin cara mengobatinya dan untuk teman-teman yang lain itu tidak jadi masalah yang jadi masalah apabila ada tanduk yang patah di kambing teman-teman tidak diobati itu mungkin nanti yang akan terjadi masalah tapi misalnya kambing itu kalau tahu terjadi ke tanduk yang patah dan segera diobati kemungkinan kambingnya akan tidak apa-apa atau tidak terjadi masalah jadi kita lihat ya kemarin sudah satu hari ini dan kemarin sudah saya obati dengan betadine ya teman-teman ya kita lihat jadi ini tanduknya ya sudah mulai mengering ini saya harus hati-hati mendekatkan hp atau kamera ini karena nanti kalau kaget soalnya ini kemarin kaget kemudian malah lari dan ini tanduknya ini malah kesinggol lagi terkena palangan kayu palungan ini ya di atas ini jadi saya harus berhati-hati kemarin sudah kering kaget saya mendekat dan tanduknya persinggol kayu lagi dan berdarah lagi jadi maneman tanduknya sudah kering malah kemarin berdarah lagi karena kaget dan terkena kayu lagi ya jadi untuk kali ini ya teman-teman ini sudah dua hari dan ini nanti kita tanggali ya teman-teman sekarang itu tanggal berapa jadi untuk sembuhnya dan keringnya kemudian tumbuhnya lagi itu berapa hari atau kan ataukah berapa bulan nanti kita lihat halnya dulu nanti soalnya saya juga ada musibah kambing yang tanduknya patah baru kali ini ya tapi mudah-mudahan besok tidak akan terjadi lagi jadi kali ini ya pengalaman ya teman-teman untuk tanduk yang patah ini kita jadikan pengalaman kalau dulu itu saya membuat kandang yang ini ya ini kan yang kandang ini jari-jarinya kan lebar ya teman-teman kepala itu bisa masuk ke sekat kandang yang lain jadi kalau jantan itu bisa serudukan ya dan ini yang kandang yang ini saya buat sekatnya itu kecil-kecil jadi sekatnya itu cuma 10 cm itu ya itu mungkin ya teman-teman mungkin kemarin ini tanduknya kejebit di sekat-sekat yang ini ya sekat-sekat yang 10 cm bukan lebar ya sekat-sekat yang sempit mungkin tanduknya terjebit di situ kemudian ditarik paksa oleh kambingnya ini dan akibatnya tanduknya patah seperti ini ini menurut saya adalah pengalaman jadi memang pengalaman itu kita dapat dari tempat kita sendiri ya apa yang apa yang terjadi di tandang kita apa yang kita lakukan itu menjadi pengalaman yang sangat penting atau guru yang sangat penting untuk kita untuk peternak itu kita dilema juga ya bingung juga dibuat lebar kepala bisa masuk ke sebelahnya dan kambingnya serudukan kemudian dibuat sempit tentunya itu terjepit dan mengakibatkan patah seperti ini jadi membuat dilema para peternak atau membuat bingung para peternak juga kandangnya yang pas yang bagus yang bisa aman untuk kambing itu bagaimana itu juga membuat kita peternak itu menjadi bingung untuk pengalaman seperti ini yang terjadi di kandang-kandang kita seperti ini itu menjadi pengalaman yang sangat baik menjadi guru kita yang sangat baik dengan pengalaman pengalaman seperti ini kita belajar dan belajar dan kemudian nantinya kita bisa berbuat atau kita bisa melakukan apa yang bisa lebih aman untuk kambing-kambing kita kita lihat dulu ya teman-teman di hp itu sekarang tanggal berapa hari apa kemudian nanti setelah nya itu tanggal berapa hari apa atau bulan berapa dan sudah berapa minggu berapa bulan kambing kita itu sembuh itu kita tahu dan nantinya saya akan sharing lagi dan kita bisa berbagi lagi untuk kecelakaan seperti ini mengubatinya bagaimana dan sembuhnya itu berapa lama nanti kita bisa sharing-sharing nanti kita bisa berbagi kita lihat ya teman-teman sekarang itu tanggal berapa jadi sekarang hari Senin tanggal 8 Juli teman-teman hari Senin tanggal 8 Juli dan untuk kali ini pagi-pagi ini saya membuat video ya biasa jam 7 pagi saya membuat video dan nanti saya berangkat kerja jadi untuk video saya ini agak lama ya saya membuatnya untuk video ini karena saya berbagi pengalaman cara atau melihat berapa lama kambing yang patah tanduknya itu sembuh kemudian nanti setelah satu minggu atau dua minggu nanti saya teruskan video ini dan nanti bagaimana perkembangannya nanti teman-teman saya kasih tahu ya dan saya akan menyambungkan videonya lagi karena intinya untuk video kali ini itu kalau untuk kambing yang tanduknya patah itu sembuhnya berapa lama jadi saya membuat videonya seperti itu jadi untuk videonya mungkin pembuatannya atau saya membuat video ini agak lama jadi untuk kali ini sudah dua hari ya ini sudah dua hari sudah mulai kering nanti satu minggu saya lihat lagi dan saya membuat video lagi bagaimana setelah satu minggu dan nanti bagaimana setelah satu bulan saya juga tidak bisa ngomong untuk saat ini untuk sembuhnya itu berapa lama dan juga nanti bisa tumbuh lagi atau tidak atau nanti kalau sudah satu bulan itu sudah panjang atau sudah nutup lagi atau bagaimana saya belum bisa ngomong untuk saat ini karena ini adalah pengalaman saya pertama kali dan pengalaman yang sangat penting juga bagi saya dan tidak ada salahnya saya berbagi ke teman-teman ataupun sedulur-sedulur karena pengalaman seperti ini kelihatannya pengalaman sederhana sepele tapi kalau untuk saya pengalaman untuk tanduk yang patah ini tidak sepele ini sangat mengkhawatirkan menurut saya dan juga ini kenapa saya membuat video agar saya bisa sharing ke teman-teman yang belum pernah terjadi dan mudah-mudahan tidak terjadi tapi kita juga tidak tahu musibah itu datang kapan itu kita tidak tahu tapi kalau kita sudah mempunyai ilmunya kita tidak kaget cara pandangan nanya kalau kita sudah mempunyai ilmunya kita sudah mempunyai sedikit-sedikit ilmunya itu kalau nanti apabila terjadi mungkin kepada kandang kita atau di kandang kita ataupun di kandang teman kita yang juga teman kita itu masih bingung juga cara penanganannya itu kita bisa berbagi kepada teman kita ataupun kita sendiri sudah mempunyai ilmunya ilmunya jadi kalau menemui kendala atau musibah seperti ini kita bisa langsung menanganinya jadi untuk video kali ini sampai disini dulu ya besok saya sambung lagi setelah satu minggu ataupun satu bulan oke teman-teman kali ini saya akan membuat video untuk melanjutkan video yang kemarin yang pertama untuk tanduk kambing jantan yang patah untuk saat ini sudah seperti apa dan saat ini sudah sekitar 2 bulan dari video saya yang pertama atau sambungan video saya yang pertama kemarin sekitar 8 Juli dan untuk saat ini sekitar 2 bulan lebih berapa hari sekarang tanggal 9 berarti 1 bulan 2 bulan pas oke teman-teman jadi perkembangan dari tanduk kambing jantan saya yang patah seperti ini jadi sudah mau nutup lagi ya teman-teman ini ini tanduknya sudah hitam sudah separoh dari tanduk yang kiri jadi yang kemarin tidak copot tidak patah itu sekarang yang kemarin patah itu sudah keras sudah hitam dan kira-kira sudah separoh lebih sedikit dan ini masih ada putih-putihnya ini teman-teman sebenarnya kemarin sudah hitam ini kemarin serudukan sama kambing yang sebelah sini atau jantan yang sebelah sini mungkin kemarin dapat kayu lagi karena kalau serudukan kan apa-apa diseruduk ya teman-teman itu kandang yang bawah yang tengah itu sudah pada patah itu ya diseruduk seruduk kambing jantan ini ya memang kalau bersandingan dengan jantan sama pejantan itu memang serudukan seperti ini ya teman-teman oke teman-teman jadi perkembangannya seperti ini untuk sekitar 2 bulan ya ini sudah nutup sudah hitam sudah keras dan diharapkan nanti kembali lagi seperti semula untuk menutup lagi seperti yang sebelahnya ya teman-teman jadi untuk tanduk kambing itu sembuh ya teman-teman misalnya kalau kambingnya tanduknya patah itu segera ubati dan nanti pasti akan kering dan nanti akan sembuh seperti kambing saya ini walaupun jaraknya atau jangkanya agak lama ya teman-teman tidak berapa hari harus dengan jangka waktu berapa bulan karena tandukan lama ya teman-teman yang penting kalau diobati dan dirawat itu nanti tanduk yang patah itu pasti akan sembuh ya teman-teman jadi itu ya teman-teman untuk video saya kali ini untuk sambungan video saya yang kemarin untuk tanduk kambing jantan saya yang patah tanduk kambing yang patah itu bisa diobati bisa sembuh dan bisa tumbuh lagi oke teman-teman mungkin itu dulu ya untuk video saya kali ini mudah-mudahan bisa sedikit bermanfaat bisa sedikit membantu teman-teman semuanya dimanapun anda berada tentunya mungkin untuk beberapa bulan mendatang besok saya buat video lagi mungkin sekitar 5 bulan nanti saya membuat video lagi bagaimana perkembangannya mudah-mudahan bisa sembuh seperti sediakalah terima kasih untuk teman-teman yang sudah like, komen, dan subscribe jumpa lagi ketemu lagi dengan konten-konten saya berikutnya video saya berikutnya akhir kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam ternak salam ngerit salam pasaduluran selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati